itu, mungkin ya kalau noto-noto-go-go-nya ini 2024, tadi roh yang terakhir 2029, kemungkinan kalau tidak ada situasi yang memaksa ke arah yang percepatan kemunculan beliau wawalam tapi menurut Freddy, dikiranya ya 2029 beliau muncul, kalau secara tata kenegaraan resmi, ya mungkin lewat pemilu tapi 2029, tahun 2024 ini nanti ke arah dulu, dikasih kesempatan 2024 sampai 2029, dia kemungkinan muncul 2029, walaupun alam semesta, bagaimanapun, kalau Tuhan mengendaki, ya wawalam goe, goe itu tidak bisa dipertanggung jawabkan karena harus menyetor sekian rupiah, itu tidak ada pancingan dana amanah yang doib dengan seorang tidak bisa, itu nanti hubungannya dengan bank doib atau pesugian putih, tidak bisa itu nanti mengarahnya ke penipuan oleh okum-okum tersebut kalau tata amanah berupa Pak Karno, ya ini nanti secara kolesterol, secara bank perbankan modern, dengan segala perlentuan prosedurannya, lalu ini bisa, sedangkan untuk Pak, ke kata amanah dari Nabi Sulaiman, Radu Kedul, yang bergerakkan Radu Kedul, sedangkan Sardu Kedul, ketudukannya adalah putra angkat Radu Kedul, tapi sekarang berposisi peran sebagai suami dari Radu Kedul, karena setiap presiden harus jadi suami spiritual Radu Kedul, itu mudah, sedangkan kata amanah kerajaan-kerajaan, nanti kolaborasi antara pemegang kunci amanah dengan Patrio Peningin, nanti kerjasama tentang prosesi atau ketentuannya, gimana itu setelah kesepakatan mereka berdua pasca, kemunculan beliau, minta langsung dicarakan dulu, atau karena mungkin melihat keadaan masyarakat, karena bencana penyakit dan lain tidak tahan, bisa, atau nanti pasca Radu Kedul ini sudah menjadi presiden, secara anon satri, api nanti dasar, sinisial wajib, menurut setengah wajib, atau satri yang ketujuh itu, mungkin ya kalau Noto Nogolkonya ini 2024, tadi Roy yang terakhir, 2029, kemungkinan, kalau tidak ada situasi yang memaksa ke arah yang percepatan, kemunculan beliau walam tapi menurut Fred, di sini ya, 2029 dia muncul, kalau secara tata kedegaraan resmi, ya mungkin lewat pemilu, tapi 2029 tahun 2024, ini nanti ke arah Go dulu, nanti kasih kesempatan Go, 2024 sampai 2029, dia kemudian muncul 2029 walaupun alam semesta, bagaimanapun, kalau Tuhan mengendaki jawabannya dia muncul tahun berapa dan berapa nanti, terkira secara kedegaranya iya betul, iya iya, begitu Tunggo oke, silahkan, mari istimewa sekali, sangat luar biasa jawabannya kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Om ya oke, monggo ini ada yang mau mas, gak usah keragikan, udah relax ya iya, iya tapi ini, alam ini tiba-tiba anginnya, kenapa ini iya iya kalau anda, tersuggesti begitu, nanti kejadian betul karena apapun yang terjadi, secara fokus pikiran, gak tergakanggung ingat Tuhan betul Allah gak kotong kami agar acaranya lancang cuman yang gak ada terjadi, tanpa izin Tuhan di nama-ama lupinya, di terkandung niat kita ya kita baik Tuhan kita bolehkan iya punya berkali-kali nggak bisa karena memang nunggu ada waktu yang pas mau menyapa selamati saya lagi nggak ada kesibitan free sampai juga agak apa sudah mengedit jalan-jalan selesai kita tinggal hanya telah Oke siap-siap ya saya suka orang yang serius tapi ketika selesai selesai selingan nanya interview Ayo monggo siap ke pertanyaan selanjutnya Om siap Iya saya juga ini sambil berlaku ini siapakah Kiai Semar dan Sabdo Palon bagi Satrio Piningit dan Ratu Adil dan apakah Kiai Semar dan Sabdo Palon itu adalah sosok yang sama atau sosok yang berbeda om bagaimana ketika Sabdo Palon Sabdo Palon berjanjian Sabdo Palon 500 tahun lagi janji pasca kerunduan mencapai dengan bukti berapi negara-negara atau apa itu yang berlaku dan ditambah menyusut penuh spektu dan lain-lain itu menandakan bahwa Sabdo Palon mengaku biadayanya pulau Jawa tanah lain dengan implementasi perjanjian Sabdo Palon noyokenggong eh Sabdo Palon dengan Syekh Subakir nah dengan yang baru setanah Jawa yang terdua adalah Semar Yaismar dengan kata lain Yaismar itu istilah dalam dunia pewayang sehingga dalam dunia kata kenegaraan istilahnya namanya Sabdo Palon noyokenggong bisa jadi itu satu person atau satu orang bisa jadi satu person dengan dua perannya sebagai Sabdo Palon penasihatannya dan sebagai noyokenggong sebagai pelaksanaan Oke karena cara ketenangan eh tata medaraan dari situ ya MPR DPR betul-betul dikasih legislatif eksekutif seperti itu oke ada lagi Dewan-dewan yang laki-laki kalau kalau demak kan wali songol sebagai Dewan DPR atau MPR yang penasihatnya berpikirnya ya ya tapi bagi Satrap ini di barat lurah Semar ngomong Baden Arjuna gitu saya akan saya tidak mau mengomong dengan lagi Prabu Brawijaya 5 saya tidak sudi mengomong orang judul saya akan datang kembali pada tahun setan dengan tanda gini-gini dan dibuktikan secara alam semesta dan saya akan datang dengan dan momohan saya soal Satria bermata satu kan Dajjal tapi Satria bermata satu maknanya berhati nurani yang luhur tulus tulus untuk mengantas Indonesia dari kesulitan goro-goro menuju berjurus warung ini ya dunia yaitu dari kabendut kalah tiga menuju jaman kalah subah kalau masa Oke Oke masuk Oke tapi sedikit berbagi pendapat juga om mengenai jaman kolobendu kolosubo dan kolosuroso itu kan kemarin sudah saya bahas itu tapi saya akan ambil sumbernya dari buku itu cuman dari penelitian itu itu kalau kolobendu itu jaman kolobendu itu kan terhitung 100 tahun ke zaman kalau kolosebo ya itu antara 1700 sampai 1800 itu masuk di kolobendu jaman kesengsaraan terus masuk di jaman kolosebo jaman keemasan itu eranya 1800-1900 itu zamannya ketika Pangeradu Diponegoro sih kalau enggak salah Pangeradu Diponegoro itu pertama iya iya itu oke kita lanjutan saja ya nanti itu pembahasan yang lainlah iya betul ya pengganggu pasan utama Oke lanjut lanjut di pertanyaan berikutnya Om dikatakan Ratu Adil dan Satrio Piningit adalah penyeimbang alam jadi apa arti penyeimbang alam itu sendiri menurut Om penyeimbang alam ya maknanya begini nah ketika dunia penuh dengan kamuflase Fata Merkana kata-kata iya modern peran beliau itu semacam Rasulullah sama beliau juga utusan Satrio Piningit atau imam hati seputusan dengan wayu keperapun hati wayu-nya bukan wayu kenabian Rasulullah membawa risah melakukan tapi justru meluruskan acaranya menyimpang katakanlah zaman akhir 73 sekian firkho tolongan itu nanti bisa tukar mudahnya yang lain-lain akan mengenal Islam ibarnya sekarang kena Corona kemarin ya Amerika latin Kolombian ke Argentina banyak yang masuk Islam itu kena ala sadar wah kalau Corona saya mah dia kok kena apa olah meramai berujudur Mas Faisal berikan ijaya Tuhan betul ya mungkin imbasnya datangnya pertolongan Tuhan lewat saham pembawa putus tazam pembawa apa istilahnya penyerulah kadang-kadang pembaru abim jazid istilahnya begini wayu Satrio Piningit bukan wayu ke Nabi ya terus lakukan stop katain nama Nabi Muhammad tadi Satrio Piningit bukan sebagai wahyu keperakuan atau wahyu ketatanegaraan wahyu memerintah kalau Nabi Sulaiman sebagai Nabi sekaligus sebagai Raja nah ini nanti Satrio Piningit sebagai kolifah atau presiden atau ratu adil plus sebagai wali Allah apa istilahnya Sokribu zaman ibaratnya wali yang pamungkas penyempuran semacam wali kutub atau wali penutup orang wali kalau Sulaiman al-Jasih Abdul Qode Cailani terakhannya Nabi Naka Satrio Piningit atau imam hati juga terhajuriat narruwa cuma dia posisinya bukan Nabi berdasar tapi wali wali yang masih itu timpinannya para wali untuk saat ini dia iya semua sepakat bahkan kalau mungkin Nonsewu channel lain Pak Buya Arahazizat siapa itu pas total itu untuk perbandingan anda pakai bahasan satu yang ingin dikorelasi ke sana betul hanya satu orang cuma gelarnya macam semacam satu raga seribu jiwa atau satu orang seribu gelar seputan semacam sinonim kan iya atau bahasa jawa dasar nama Prabu Kresna atau Arjuna dan lainnya siapa perpati atau siapa kundar dewa yudhisira ya semacam itu semacam adik kali dikambut dipanggil dikali di rumah di bagas atau di bergaulat lain disebut sama saya syukur nanti dipanggil nama asri atau panggil juga lain ya semacam itulah karena yang dikenal waktu itu mematuhkan diri ini atau ada yang nyebut ini oh iya iya oke cukup jelas memang oh memang penjelasan itu istimewa itu nggak bisa diterima Alhamdulillah pada nanti penjelasannya masuk dalam logika anda Alhamdulillah jadi nggak ada ini banyak pertanyaan dalam diri sendiri kok ini keputusan tinggal diolah dia tidak ada tidak 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 nanti tuh penjelasan yang butuh penjelasan itu adalah penonton ini iya biarkan oh penonton penonton yang mending lah itu ya iya biarkan saja oke kita kan ibaratnya apa ya tukar wawasan betul berbagi sudut pandang kan iya iya berkaki ilmu ketahuan karena ternyata di alas langit masih ada langit iya betul kata kita kadang-kadang masih belum kata orang lain bahwa kebenaran itu tiga kebenaran versi ego atau diri pribadi kebenaran versi umum atau masyarakat alayak lain masyarakat umum dan yang terakhir kebenaran yang sejati versi Tuhan itu kebenaran yang sejati ada di dunia nanti yang terakhir pengadilan pada masyarakat yang terakhir betul karang lho tetap kata tetap 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 tetap